hai 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 gini 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 terus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kak plek peringkilan gini gini vlog TKW Hongkong asli ponoroko Halo teman-teman apa kabar semuanya semoga semuanya baik-baik saja ya oke teman-teman kenapa saya hari ini ada di dapur yang buk curahkan lagi bukan di dapurnya gini gini vlog ya di dapur di gini gini vlog ya ini ini guys saya mau masak buat buk curahkan saya ya teman-teman masak apa masak itu dong yong jipo yong jipo itu apa ya nanti kita kasih tahu untuk teman-teman penasaran kan penasaran kan apa yang namanya yong jipo ini yang diongkong ini pasti semuanya bisa masak enggak hampang cuman itu aja jadi dibuatnya woyah tak ngono rohiko saya ini sudah makan teman-teman saya ini sudah warak teman-teman enggak sudah warak dan sudah mandi tuh sudah cantik kan saya kalau mau masak mandi dulu itu biar cantik nanti masakannya enak orang enak seharusnya akan saya kasih tahu ya teman-teman ikuti vlog saya terus ya yang namanya yong jipo gitu ya oke oke Hai teman-teman inilah yang namanya yong jipo ya yang jipo itu apa ya ini ini giyok ditempel-tempelin ke pabrik yang hijau sama tahu matang ya bisa saja di pakai itu terong di reserong-serong begitu dan bubunya cuma ada ini teman-teman nanti bubunya ini bawang putih jahe daun bawang selanjutnya dikasih kecap indoh itu kecap manis itu dikasih rohiko gitu aja bubunya ya dan ini sayurnya ya sawi putih diuseng sama tahu pok sama udang kering bumbunya apa ya bumbunya ini aja oke inilah resep yong jipo ala giduk-giduk vlog untuk buat juragan malam ini Bagaimana cara memasaknya ikuti saya terus ya terima kasih nah teman-teman saya mau tumis sawi putihnya ya sawi putihnya saya tumis dulu ya teman-teman ini saya sudah panaskan minyak ya minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putih sama jahe ya bawang putih kalau jahe ditomis sampai harum penuh kai ya begini ini caranya eh hiduk-hiduk vlog untuk masak buat majikan ini masaknya sederhana yang belum tahu masakan ini bingung-bingung sop ya ini masak saya masih kan masih sangat sederhana jadi lauknya itu tidak terlalu mahal-mahal-mahal yang yang mahal-mahal enggak jadi orang utut guys ya sesekali adanya itu sekali baca masak yang agak mahalan contohnya apa contohnya ngau bayi ngau bayi larang nah ini bawang putihnya sudah harum teman-teman dimasukkan udang keringnya omet 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 ya bentar aja kasih air teman-teman kasih air sedikit buat mau matangkan itunya buat mematangkan udang nyanyur nanti kalau sawinya putih langsung dimasukin itu kurang matang udang ini ini udangnya ini biar katanya dulu ya cepat sih matangnya saya putih dan masih ada sisa tahu pok saya nanti kalau dipokas nggak tahu kapan makannya langsung masak bisan itu tidak masak-masak-masak udang kering yang biar matang ya Nah teman-teman udangnya sudah matang ya benar-benar sudah matang terus kita masukin sawi putihnya kontrol sama tahunnya ya guys diaduk-aduk abu bunyi apa mbak ya bumbunya nanti dikasih itu ya teman-teman dikasih merica bubuk sedikit sama Royko ya saya itu kalau tidak mau rohiko ya dikasih garam saja loh sama merica bubuk kita masak dulu sawinya biar matang ya guys nah teman-teman ini sawinya sudah matang ya saatnya kita kasih bubuk ya teman-teman ya itu kepadu ayam atau rohiko dikira-kira saja sama merica bubuk bukit aja nanti kalau banyak-banyak bok cura kan tidak mau ya bok cura kan saya itu tidak pedas tidak suka pedas maksudnya monologas nah gini aja sudah matang ini sayurnya ya dan tinggal masak tadi Yongjipo nya tadi ya itu gampang sekali nanti saja Oke sudah matang guys enggak usah dicimpin Kak enggak usah pasin loh bis kulina masa ngonorok guys teman-teman saya akan mulai memasaknya ya dan saya sudah panaskan minyak ini untuk menggoreng itu menggoreng ini tadinya kita masukin ya sudah panas kita goreng sampai kuning ya teman-teman teman-teman tuh yang ada di Indonesia itu biar tahu apa sih masakannya giluk giluk lua untuk mba judi esoknya seperti ini teman-teman Adsy kan Ushank saya kan orangnya sederhana emang bukan orang kaya ini semalam dia minta Masak ini ini kata saya ditanggil mau makan apa nah ini dikoreng sampai selesai ya teman-teman nah teman-teman saya sudah panaskan minyak ya minyaknya sedikit salca dan gino-gino vlog saatnya masak yang yibo ya teman-teman yang tadi sudah dikorengnya itu bahan banyak yang tadi sudah dikoreng sama gino-gino vlog lalu sekarang kita masukin ini bawang putihnya sama jahenya teman-teman ini minyaknya sudah panas sekarang ya minyaknya sudah panas kita masukin bawang putih sama jahen ini terus ini dikorengnya ya bawang putih sama jahenya sampai harum sama lo guys gampang juga amatnya semakai dikoreng sampai putihnya ya bawang putihnya nah ini bawang putihnya sudah karung ya teman-teman sudah kuning ke batang gitu kita tambah air teman-teman untuk apa untuk memasak patinya itu yang dipunya tadi kita masukin air kita masukin air terus kita kasih gitu ya teman-teman kita kasih padu ayam dan kecap ya kecap manis teman-teman ini caranya gino-gino vlog airnya kurang man teman-teman airnya ditambah lagi ya tambah air kita masukin daun bawangnya ya teman-teman ini ada daun bawang ini yang sudah saya potong-potong terus kita masukin ini ya yong yippo nya ya kita masukin kedalamnya dimasak gak usah tidak tidak usah lama-lama ya teman-teman masaknya sekitar saja ya kadang ini sudah dikoreng tapi takutnya kurang matang itu udah gengkirkan ya kalau lo guys jangan lupa di icipin ya teman-teman kalau masak ya iyalah orang di icipin itu kurang asin apa kasih itu apa kurang ajar kan kita tidak tahu ini pakai sendok ya kita icipin dulu kurang asin apa kurang ajar udah pas teman-teman ini bumbunya sudah pas ya saya kasih satu sendok teh eh kalju ayam ya sama kecap itu aja bumbunya tidak usah dikasih merica buku ini aja udah rendah sekali teman-teman kita masak sebentar ya setelah itu telah matang di angkat nah teman-teman ini sudah matang ya dan kita matikan kompornya kipasnya dan ditaruh di wadah ya terus siap dihidangkan nah teman-teman inilah masakan ginuk-ginuk vlog yang namanya yong yipo itu ini ya teman-teman bisa dikasih itu ya terong juga bisa ini dan ini sayurnya ya boleh dicoba ya resepnya ginuk-ginuk vlog ini yang berada di hongkong silahkan dicoba kalau di indonesia tidak doyan soalnya tidak pedes ya oke sekian dulu ya semoga resep saya ini bermanfaat untuk anda semuanya sekian dulu terima kasih jumpa lagi di lain kesempatan pastinya di channel ginuk-ginuk vlog assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh